Hingga saat ini, kualitas udara di Kabupaten Tanjung Barat masih dalam kategori cukup baik, meski terkadang pada pagi bau asap kerap tercium. Namun, untuk kabut asap belum terlihat di kota Kuala Tunggal. Terkait hal ini, Gubernur Jambel Haris menyebut, asap yang timbul merupakan kiriman dari provinsi luar. Dari pantauan di kota Kuala Tunggal, Tanjung Jambung Barat, cuaca terlihat mendung dan tidak terlalu panas. Meski demikian, kabut asap belum terlihat di kota Kuala Tunggal. Namun, kerap tercium pada pagi hari bau asap yang lumayan menyengat. Gubernur Jambel Haris usai mengikuti kegiatan apel hari Pramuka ke-62 di alun-alun kota Kuala Tunggal mengatakan, jika dilihat dari sisi kebakaran hutan dan lahan dalam provinsi Jambi, masih dalam kategori aman atau tidak terlalu banyak kejadian kebakaran lahan. Sebab sejauh ini, stakeholders terkait yang menaungi karhutlah selalu siaga dan stand-by karhutlah. Meski di kota Jambi dan beberapa kabupaten lainnya, kualitas udara dalam kategori tidak sehat, namun di kota Kuala Tunggal masih dalam kategori udara sehat. Karena udara yang tidak segar dalam beberapa hari terakhir, bukan disebabkan imbas ada kebakaran lahan di wilayah provinsi Jambi. Namun asap yang ada merupakan asap kiriman dari provinsi lain yang melalui udara terbawa oleh angin, sehingga menyebabkan kabut di beberapa wilayah kabupaten kota di provinsi Jambi. Sejarah kita ini kan tidak mau menuduhnya tidak kita. Kalau kita lihat jumlah hutannya kebakaran di Jambi ini, Alhamdulillah masih cukup ada tali. Memang tidak akurat laporan dari tim kita. Nah ini kita lihat, tapi dari seluruh provinsi Indonesia kita masih ternas. Nah asap kita juga asap dari daerah lain, termasuk di Jambi. Karena memang udara angin berduk ke arah Jambi, maka udara itu masuknya. Nah kita masih mengharapkan terus bantuan, dukungan dari semua aparat, baik itu dari pemerintah desa, kecamatan, dan semua siagaan ini. Dari Pabinsa, BIN Kapitma, semua kita siaga sama-sama. Dari BPD dan BPP semua, siaga semuanya. Dari NI, Poli, dan semuanya kita. Nah kita mengharap, kita minimalisir angka itu. Jangan sampai ini jadi redakannya-redakannya bahaya ke depan. Pertama nanti bahaya bagi anak-anak kita, ispu, dan sebagainya. Ya, itu aja. Lebih lanjut, Alharis menambahkan, jika memang nantinya asap yang ditimbulkan kian parah. Ia meminta pihak pemerintah kabupaten untuk cepat siaga. Salah satunya, kembali menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Karena udara tidak sehat dapat menimbulkan penyakit ispa. Surya Kurniawan, JIT TV, melaporkan.